Halo Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Di video ini saya mau Membagikan tutorial Cara menghubungkan layar laptop Ke TV LED Oke Seperti apa caranya Yuk kita lihat saja Oke Disini saya sudah punya laptop ya Ini karena layarnya cuma 14 inci Ini saya mau menghubungkan Laptop saya ini ke TV LED yang berukuran 32 inci Tujuannya apa ya Supaya melihatnya nanti lebih lega ya Lebih puas kalau kita melihat video Selain itu ya Ini juga bisa digunakan untuk menampilkan Mungkin presentasi atau Hal yang lain ya Yang intinya kita membutuhkan layar yang lebih besar Oke Ini saya menggunakan laptop Dell Laptop Dell Inspiron Ya Inspiron 14 ini seri 3467 Laptopnya Kemudian saya menggunakan Mouse Ya mouse gaming Ini hanya tambah saja ya Kalaupun tidak ada mouse gaming Ya tidak masalah ya Kemudian ini saya pakai TV TV Panasonic G302 G302 ya 32 inci Oke Kemudian satu lagi yang Alat yang penting yang kita butuhkan adalah Ini ya Kita membutuhkan kabel HDMI Oke ini kabel HDMI Nah HDMI Ya dua-dua ujungnya itu sama-sama HDMI ya Ini kabelnya opsional ya Panjangnya opsional Bisa 1 meter ya Atau mungkin kalau betulnya lebih panjang lagi juga bisa ya Oke Kenapa pakai HDMI ya Karena Port yang saya pakai di laptop saya ini Portnya adalah HDMI Kemudian Nah ini sudah tidak ada port VGA nya lagi Kemudian Begitu pula di TV Di TV juga sama ya Sama-sama menggunakan port HDMI Di situ ada HDMI 1 HDMI 2 ya Tidak masalah Nanti mau pilih yang 1 atau 2 Tidak masalah ya Oke Langsung saja caranya ya Oke Langsung saja caranya Kita ambil kabelnya terlebih dahulu Kita colokkan HDMI ini ke laptopnya Oke Ini HDMI Kabel HDMI ini portnya ya Kita colokkan terlebih dahulu Oke Setelah menancap Ganti ujung yang satunya lagi HDMI yang ini Oke Oke HDMI yang ini Kita colokkan ke HDMI nya TV Silahkan bebas ya Pilih 1 atau 2 ya Tidak masalah ya Kita colokkan ke HDMI TV Oke Pastikan menancap dengan sempurna Lalu kita nyalakan TV nya Oke Kita nyalakan TV nya Kemudian Oke Di remote TV Ya oke Di remote TV Kita pilih Input ya Menu Menu Oke Di menu TV Di remote TV Di menu TV Kita pilih Search nya mana ini ya AV Nah oke Di remote TV tadi ya Kita pilih AV Ya kita pilih AV Kemudian Kita pilih HDMI 1 ya Karena tadi saya yang di belakang Pake HDMI 1 Oke Kita lihat hasilnya Nah sekarang Tampilan TV saya Sama persis dengan yang ada Di laptop saya Ini misalkan Saya mau browsing Misalkan di laptop ya Di laptop ini Saya koneksi Sudah tersambung Oke Ini misalkan Saya mau Internetan Oke Ini sama persis ya Tampilan di laptop Dan juga tampilan di TV Misalkan kita lihat video Oke Kita klik disini Baby bus Baby bus Baby bus Oke Nah Kamu suka yang mana Pak Hira Oke Ini ada yang punya Yang atas sendiri ya Oke Kita lihat Nah Tampilannya Sama persis Ini suaranya Oh Suaranya ternyata Masih di laptop ya Ternyata suaranya Masih di laptop ini Nah Suaranya Belum pindah ke TV ya Oke Nanti kita cari Cara lagi Bagaimana Supaya suaranya Di laptop ini Pindah ke TV Mungkin akan Saya buat tutorial Di video saya Yang lainnya Untuk video ini Saya hanya menunjukkan Cara bagaimana Menghubungkan Laptop ke TV Menggunakan Kabel HDMI Nah Ini ya Kabel HDMI Oke Oke Demikian Terima kasih telah menonton channel ini Wassalamualaikum Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton